Berhubungan suami istri di malam Jumat, maka nanti anak yang terlahir akan hafal Al-Quran Berhubungan suami istri pada malam Sabtu, maka anaknya yang terakhir akan menjadi gila Berhubungan suami istri pada malam Minggu, maka anaknya akan menjadi pencuri atau orang zolim Bayangkan ini, pulang dari kerja pas dapat malam selasa Aduh, mau hubungan besok anak saya gila, ini dari mana? Tidak usah lah, jadi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Izin bertanya Buya, berkaitan dengan kitab Fathul Izzar Yang dikenal sebagai kitab panduan untuk hubungan suami istri secara islami Di dalam kitab tersebut dikatakan, berhubungan suami istri di malam Jumat, maka nanti anaknya yang terlahir akan hafal Al-Quran Berhubungan suami istri pada malam Sabtu, maka anaknya yang terakhir akan menjadi gila Berhubungan suami istri pada malam Minggu, maka anaknya akan menjadi pencuri atau orang zolim Malam Senin, anaknya akan menjadi fakir miskin Dan berhubungan malam selasa, anaknya akan berbakti kepada orang tua Dan seterusnya Dan masih banyak lagi yang lainnya Buya Apakah benar Buya, isi dari kitab Fathul Izzar tersebut Dan apakah benar kitab tersebut adalah kitab panduan hubungan suami istri secara islami Mohon pencerahannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terlepas dari kitab itu Siapa yang mengarang dan di mana tempatnya Hubungan suami istri adalah sesuatu yang Sesuatu kebaikan, yang dianjurkan Tidak adalah ranganya kecuali di siang hari bulan Ramadhan Atau saat wanita hit dan yang lain sebagainya Maka boleh seorang suami istri berhubungan hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis dan sebagainya Maka menunjukkan kalau sepanjang itu adalah Satu buku yang tidak perlu untuk Untuk kita jadikan panduan Anak gila dan sebagainya Bayangkan ini Pulang dari kerja pas dapat malam Selasa Aduh, mau hubungan besok anak saya gila Ini dari mana Tidak usah lah Jadi perlu, perlu dari mana Sumbernya dari mana Kapan saja boleh Siang malam, pagi sore boleh Jadi tidak perlu percaya dengan buku-buku semacam itu Terletak, sukanya tidak mengatakan itu buku siapa Kalau ada di sebuah buku Berita-berita semacam ini Uang Nabi sendiri mengatakan Kalau seorang laki-laki menemui istrinya adalah pahala Sebuah kebaikan Malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis Bebas, tidak ada itu Jadi tolonglah Jadi dalam membaca buku itu Kita juga harus Ada yang gila, ada fakir Kapan? Hari Jumat Tidak ada Jadi tidak, jangan mempercaya dengan berita-berita seperti itu Jangan berita itu Yang ada adalah Kapan anda, selagi istri anda Tidak dalam keadaan Bukan di siang hari bulan Ramadhan Anda boleh menyenangkan istri anda Menyenangkan istri anda Bahkan tidak boleh lama-lama membiarkan istri telantar Ketemu Ya itu bahaya Nanti ketemu pas hari katanya gila Kan kacau nanti Tidak, tidak ada itu semuanya Jadi jangan dipercaya dengan kisah-kisah semacam itu Tapi kapan saja Buatlah keindahan, dapat pahala Bahkan Mungkin Malam Jumat InsyaAllah anakmu hafal Quran Tapi diajari nanti ya Suruh ngafal Malam Kemis Anda mungkin menjadi seorang ahli fakir Tapi suruh ngaji Jangan dibiarkan kelantar Malam Selasa Mungkin menjadi seorang ahli hadisnya Tapi suruh belajar ilmu hadis Dirubahlah yang baik-baik Kau serem banget Yang gila, ada fakir, ada nyungsep Tidak ya Jangan mempercaya dengan hal-hal semacam itu Yang jelas ibadah semuanya Untuk menjadi seorang fakir Seorang hafal Quran dan sebagainya Ini ada hubungannya dengan pendidikan yang Yang kita hadirkan Ya Itu saja Wallahu'alam bisawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!